Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Persebaya Surabaya secara resmi mendatangkan Bruno Morira yang diumumkan bersamaan dengan laga terakhir melawan Dewa United Sabtu 15 April 2023 Namun kabar yang beredar Persebaya Surabaya akan memperpanjang kontrak Polo Victor Apalagi Polo Victor telah membuktikan dirinya sebagai striker tajam bersama Persebaya Dalam laga melawan Dewa United Bomber 28 tahun itu menyumbang 1 gol dari 3 gol kemenangan Bajo Ijo di laga Pamungkas Liga 120-22-2023 Dengan demikian Polo Victor yang didatangkan dari Visak HFC pada Januari 2023 Lalu telah mengemas 7 gol dan 2 asis dari 15 pertandingan bersama Persebaya Polo Victor resmi diamankan manajemen untuk musim depan Akan diumumkan dalam waktu dekat Demikian informasi yang disampaikan akun ads Binus dalam unggahannya di Instagram Minggu 16 April 2023 Jika benar informasi ini maka tim Bajo Ijo saat ini resmi memiliki 4 pemain asing di lini serang Yakni Paolo Victor, Bruno Morira, Sooyamamoto, dan Zavalenta Jika regulasi tak berubah maka Leo Lulis bakal terdepak Sebab regulasi saat ini hanya membolehkan 4 pemain asing Hanya saja PSSID bahwa Eric Tohir sempat melontarkan Rencananya mengubah regulasi itu dari 4 pemain asing menjadi 6 Pemain dari 6 pemain asing itu Satu pemain merupakan slot Asia Jika regulasi ini diterapkan musim depan Persebaya masih berpeluang merekrut lagi 2 pemain asing Dengan asumsi Leo Lulis bertahan Mengenai pemain asing ini pelatih Persebaya Aji Santoso menegaskan sudah tidak ada masalah Menurutnya hampir semua bergabung untuk musim depan Intinya semua tidak ada masalah Hanya masalah teknis saja Semua hampir bergabung Tandas Aji Santoso usai laga Persebaya melawan Dewa United Seperti dilansir antara Saat ini Perekrutan pemain Persebaya untuk musim Kompetisi 2020-2023-2022 24 sudah mencapai sekitar 80-90% Termasuk Bruno Morira yang sudah diumumkan Saat jeda pertandingan terakhir melawan Dewa United Aji menjelaskan pertimbangan merekrut pemain asal berhasil tersebut Karena kualitas yang mumpuni Dan tidak perlu beradaptasi cukup lama Bruno merupakan pemain yang cukup berkualitas Dan dia sudah mengetahui Bagaimana cara bermain Persebaya serta Disudah tahu bagaimana kompetisi di Indonesia Jadi menurut saya salah satu pertimbangannya tidak Butuh adaptasi terlalu lama Ungkap Aji Santoso Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Apabila Paulo Victor Memperpanjang kontraknya di Persebaya lagi Salam satunya Ali Wani